Sementara itu saudara, pasca bencana Puting Beliung yang melanda Kota Kupang pada kami sore, pemerintah Kota Kupang melalui instansi teknis mulai mendata jumlah korban bencana. Petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama Dina Sosial Kota Kupang mulai mendata para warga yang menjadi korban bencana Puting Beliung pada kami sore. Pendataan ini dilakukan petugas dengan mendatangi langsung rumah warga yang hancur terkena bencana Puting Beliung. Rata-rata warga yang menjadi korban berada di Keluransi Pumanang, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang. Data sementara yang digantongi petugas Dina Sosial Kota Kupang, terdapat sedikitnya 23 warga yang tersebar di dua RT, yang rusak ringan dan rusak berat akibat terdampak bencana angin Puting Beliung. Data sementara itu ada 22 kakak dengan dua RT. Sementara RT yang belum kita kunjungi itu ada RT 22 sama RT 12. Tapi kurang lebih berapa banyak rumah yang mengalami kerusakan? Kerusakan itu hampir seluruh. Seluruhnya kerusakan dari jumlah kakak ini. Rusak ringan? Rusak ringan dan rusak berat. Rusak berat. Untuk sementara kita belum dirincikan mana yang sudah rusak berat, mana yang rusak berat. Karena kita masih kunjungi dua RT lagi. RT 22 sama RT. Untuk tangkap darurat kesulir? Tangkap darurat ini kita akan informasikan ke pimpinan dan sementara memang kita koordinasi. Sama BPPD untuk sementara. Sejauh ini petugas Dina Sosial bersama Badan Penangkulangan Bencana masih terus melakukan pendataan warga yang menjadi korban bencana puting beliung di sejumlah RT dalam kelurahan Sikumana. Petugas juga hingga kini belum dapat mentaksasi jumlah kerugian yang diderita warga akibat bencana puting beliung ini. Badan Penangkulangan Bencana Kota Kupang berencana akan membuka posko di sekitar lokasi kejadian kuna dapat menyalurkan bantuan tanggap darurat bagi para korban. Tim Liputan Kompas TV, Kupang, Nusa, Tenggara Timur